Ada satu hadith hadirin wa hadirat tentang kezoliman ini karena bulan raja Kata baginda Rasulullah SAW Nanti ada orang yang di hari kiamat itu datang Dengan bawa pahla solat, pahla puasa, pahla zakat, pahla sodakum, pahla tilawatil quran Dan banyak lagi Waja'a wakatsyata mahadha Wasafakada mahadha Dia datang juga dengan dia pernah mencaci si Fulan Dia pernah menzolimi si Fulan Pernah menyakiti si Anu Menumpahkan darah si Anu Ngambil uang si Anu Menghibah si Anu Maka amalnya itu diberikan untuk si Anu Satu Untuk si Anu Terus Sampai akhirnya dia tidak punya amal lagi Saat seperti itu Sementara dosanya masih banyak sama orang-orang Maka diambillah dosa orang itu ditimpakan kepada dia Terus akhirnya dia dimasukkan ke neraka Jadi hadirin wal hadirat Kezuliman kita kepada orang lain itu berat Nanti di akhirat itu berat Dan orang yang bersih Menghindari perselisihan Perdebatan Keributan Ya Itu luar biasa Pada masa Rasul SAW Rasul lagi duduk seperti ini Ya Dalam satu majlis Kemudian lagi ngobrol Tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu Terus kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Akan datang seorang penghuni syurga Semua mata mengalih ke pintu itu Lihat siapa yang dibilang penghuni syurga Rasul Masuk seorang laki-laki Yang jenggotnya basah Bertetesan Bekas wudu Terus dia megang sendalnya Assalamualaikum Masuk ke dalam masjid Waalaikumsalam Orang-orang pada melihat Siapa orang ini Ini bukan orang tergenap Bukan sahabat besar Kok sampai dikatakan Datang orang Mau masuk syurga Penghuni syurga Akhirnya orang Seperti biasa lagi ngobrol Besoknya Rasul lagi duduk lagi Seperti tadi lagi Kata Rasul Berpaling ke pintu Ini bakal masuk Seorang penghuni syurga Semua mata melihat lagi ke pintu Yang masuk orang kemarin itu Akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Yang dikatakan Beliau itu paling ingin Kalau ada kebaikan Dia pengen pertama kali Dia datangi orang itu Terus dia bilang Ya fulan Boleh gak saya nginep Di rumah antum Boleh Kata orang itu Maka nginep lah Abdullah bin Umar ini Di rumah orang tadi Kemudian Dia nginep Dari sejak Sore hari Ya malam hari Pas nginep Dia lihat Malam Orang itu Dikiranya ini orang Tahajud Mungkin dari Badai syak Sampai subuh Ternyata enggak Ibn Umar bangun Jam 10 Ini orang Belum bangun juga Tahajud Terus Ibn Umar Pura-pura tidur lagi Orang itu cuma terbangun Ya Allah Ya Allah Tidur lagi Jam 12 Ibn Umar bangun lagi Dikiranya ini orang bangun Dari tengah malam Sampai subuh Tahajud Enggak Dia cuma bangun Ya Allah Ya Allah Tidur lagi Sampai sekitar jam 3 pagi Atau jam 2 pagi Dia bangun Kata Ibn Umar Dalam hati Kalau kayak gini Biasa Para sahabat itu Jam 2 pagi Gak pernah tidur Sampai pagi Gitu ya Ini kok biasa aja Salat subuh Balik lagi Ibn Umar Ke rumahnya Dikira apa Gitu Enggak ada yang ini Sampai 3 hari Dia nginep Sudah hari ketiga Kata Abdullah Ibn Umar Saya mau pamit Putus asa dia Enggak lihat ada suatu amal Yang istimewa Terus orang itu bilang Waktu pas Ibn Umar mau pamit Kata orang itu Mungkin kamu Ingin tahu Kenapa sampai Rasul bilang Saya ini penghuni syurga Iya Kata Ibn Umar Saya penasaran Saya lihat kamu biasa aja Sodakohnya biasa Solat tahajudnya biasa Zikirnya biasa Baca Qurannya biasa Lalu apa yang istimewa Sebenarnya Kata orang itu Enggak ada yang Saya rahasiakan Sama seperti yang kamu lihat Tiap hari cuman begitu Cuman ada satu hal Kata dia Saya tidak pernah Suuzon sama satu orang pun Saya tidak pernah Ngomongin satu orang pun Dan ketika ada orang yang Diberikan nikmat Saya yang pertama Bersyukur untuk beliau Alhamdulillah Baik sekali orang Dan ketika ada orang Ditimpa musibah Saya yang pertama doain Ya Allah Mudah-mudahan dia diberikan Kemudahan Ya Hati orang ini Sofa Bersih Ya Maka Kata Rasulullah SAW Ini penghuni syurga Kenapa Ternyata itu Pahalan Kata Ibn Umar Masya Allah Berupanya itu yang bikin kamu itu Sampai dikatakan Ini orang penduduk syurga Ya Hadrin wal-hadra Kata bagi Rasulullah SAW Khusnul khuluk Itu Mengimbangi Pahala amal ibadah Ya Maka guru mulia kita Habib Ibn Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Itu menekankan itu Jangan meladeni orang yang suka debat Jangan kemudian kita nyaci maki Lidah kita itu pakai untuk berzikir kepada Allah Daripada nyaci maki orang Ya Ngomongin orang Gunakan untuk salawat Ini lidah nanti Nanti dia bersaksi Atas diri kita Ya Dikunakan untuk apa Daripada kita gunakan untuk itu Gunakan untuk yang baik